Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekebarnya teman-teman semuanya Semoga dalam keadaan sehat Baik, kali ini kita akan meneruskan Pembelajaran kita di security dasar Di SSS injection Baik, kita mulai Kita sekarang akan menemukan Bentuk lain dari SSS Kita sudah terhubung ke mesin kita Sudah dihidupkan Lalu kita hidupkan Lalu kita ke Kemudian pada selanjutnya Ketuman sebelumnya kita pakai dvwa Sekarang kita pakai multiliday Lalu kita ke sini Injection Kita ke javascript Injection Password generator Nah disini Di web ini Kita akan mempelajari Apa Password generator Yang akan kita Injection dengan SSS Disini Webnya menyediakan Password generator Bagaimana membuat password itu lebih bagus Terus, disini kita ketika generate Ini Berubah Secara otomatis Nah ini This password is for Anonymous Tapi ketika kita Ubah disini nih Kalau kita mau SS kan Harus di belakang sama dengan Misal Jangan Setengguh Oke Nah Ketika kita Ketikan di address bar Nama Nama Terus disini Berubah Nama berarti Ini Webnya Mempunyai kerentanan Teman-teman Kita generate Gitu Ini Kerentanan ini Bisa kita Apa Gunakan sebagai Calah Bagaimana Di pembelajaran sebelumnya Untuk Menggunakan SSS Injection Kita Menggunakan Script ini Code ini Coba kita Apa namanya Kita Tulis disini Script Alert Harusnya kan keluar Sebelumnya Ya SS Coba kita Nah Ketika Di Injectan Script ini Yang keluar Adalah Error Berarti ini Webnya Sudah Ter Tendol Dengan Baik Nah Error ini Bisa kita Lihat Di inspect Ini kita Lihat disini Kalau kita Lihat Nah ini Yang ini Kita lihat ada Dimana Nah Disini Di script Jadi Web ini Terang Menuliskan Script Slash script Jadi Yang kita Injectan Kesini Script Alert Ada disini Kan ya Ini script Alert Jadi Kita perlu Menuliskan script Lagi Karena scriptnya Sudah ada Disini Sudah ada Di webnya Disini Script Jadi script kita Kita Hilangkan Jadi Seperti Begini Jadi Jadi Kita Alert Word Access Oke Nah Script ini Ini script Sudah dibuat Disini Otomatis Di webnya Nanti kita Tinggal Tambahin Script Aja Nah Coba Kita Coba Ya Kita Coba Disini Kita Copy Kita Masukin Kesini Scriptnya Dihilangin Nah Kita Kita Lihat Nah Disini Nggak Ternyari Apa-apa Coba Kita Begini Nah Tapi Internet XSS Nggak Muncul Kita Inspeak Lagi Kenapa Nggak Muncul Kenapa Muncul Karena Ini Secara Logika Ya Sebelum Terlalu Itu juga Di JavaScript Tapi Disini Ada Code Try Document Titik Get Element By ID Username Input Dari Username Input Inner HTML Nah Dalam Ini Kan Ada Double Code Nah Disini Double Code Nah Disini Untuk Memisahkan Bahwa Kita In Mengindikannya Ini Alat Alat XSS Ini Berarti Kita Pisahkan Dispensword Is For Tanda Double Code Lagi Berarti Kita Tuliskan Disini Double Code Ya Lalu Titik Koma Untuk Apa Disini Double Code Untuk Mengutup Disini Nah For Disini Terus Titik Koma Jadi Kalau Dituliskan Seperti Ini Nih Dispensword Dis Dispensword 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 Jadi Secara Lagi Seperti Ini For Perlu Titik Koma Seperti Itu Jadi Double Code Semper Titik Koma Untuk Menutup Ini Lalu Kita Tambahkan Titik Koma Lagi Disini Karena Untuk Apa Jadi Logikanya Seperti Ini Untuk Menutup Untuk Untuk Menutup Yang Disini Jadi Kita Bedakan Ini Coba Kita Coba Kita Coba Yang Ini Ada Yang Ini Kita Pasang Disini Nah Coba Kita Lihat Nah Ini Bisa Ya Bisa Dan Tidak Ada Error Kita Inspect Lagi Tuh Ya Kita Script Disini Lihat Scriptnya Nah Ini Sudah Terpisah Nah Untuk Memisahkan Lagi Ini Agar Yang Catch Alert Error Message Ini Tidak Dieksekusi Kita Tambahkan Double Slice Disini Double Slice Ini Untuk Mem Apa Membypass Kode Yang Ini Jadi Kode Ini Enggak Di Eksekusi Jadi Seperti Ini Catch So Jadi Tidak Di Eksekusi Kita Tambahkan Double Slice Yang Kita Lakukan Seharusnya Ketika Ini Di Injekan Terus Ada Bacaan Alt Berarti Yang Kita Injekkan Berhasil Kita Injek Dengan XSS Ini Atau Kita Misalnya Ini Mau Yang Lain Misalnya Kita Tambahkan Kalau Itu Tambah Kalau Di Browser SS Zang Oke Nah Seperti ini Pada Terkena Peserangan 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 Nah Maka Yang Terkena Selangan SS Anda Terkena Selangan XSS Tweet Movement Ini Metode Lain Model Lain Dari XSS Injection Mudah-mudahan Bermanfaat Teman-teman Terus Belajar Terima kasih Yang sudah Mendukung Channel Ini Saya Ucapkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi